Setan Harpa Jilid 13. Mendadak bayangan putih kembali berkelebat lewat, cahaya putih lainnya tiba-tiba menerjang ke tubuh Ong Bun Kim dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap metu di sekeliling tempat itu bermunculan tiga orang manusia kilat lagi. Salah satu di antara manusia kilat itu telah menyerang Ong Bun Kim, serangannya yang hebat serta gerakan tubuhnya yang lihai membuat si anak muda itu sedikit merasa kewalahan. Mendadak terdengar bentakan keras menggelegar di angkasa, dua orang manusia kilat lainnya serentak maju pula ke depan, dengan dikerubuti oleh empat orang manusia kilat, Ong Bun Kim makin terdesak dan mundur tujuh delapan langkah dengan sempoyongan. Ong Bun Kim membentak penuh kegusaran, teriaknya, sungguh tak kusangka dari santian bum pun bisa memergunakan care rendah yang memalukan semacam ini untuk mengerubuti musuhnya, tindakan kalian ini sungguh jauh di luar dugaan orang salah seorang manusia kilat di antaranya segera berkata dengan dingin, bocah keparat, kenapa kau masih belum juga menyerahkan diri. Hayo majulah dan lancarkan seranganmu. Belum habis perkataan si anak muda itu, empat sosok bayangan putih serentak telah menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, mereka mengerubuti Ong Bun Kim secara gencar. Satu orang manusia kilat sudah cukup membuat Ong Bun Kim kewalahan, apalagi sekarang empat orang turun tangan bersama, sudah barang tentu si anak muda itu menjadi terdesak hebat. Mendadak, dikala empat orang manusia kilat itu sedang mengerubuti anak muda tersebut, sesosok bayangan manusia berbaju hijau tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah muncul di tengah gelanggang, bentaknya dengan suara lantang, manusia yang tak tahu malu, Lihat pedang cahaya tajam berkelebat lewat, dengan suatu gerakan yang sama sekali tak terduga manusia berbaju hijau itu melancarkan dua buah serangan pedang yang sangat hebat, di mana cahaya pedangnya berkelebat lewat segera terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan bati berkumandang memecahkan keheningan. Salah seorang manusia kilat diantaranya segera termakan oleh bacokan pedang itu dan tewas seketika. Kejadian ini sangat mengejutkan tiga orang manusia kilat lainnya, serem tak mereka menarik diri sambil mundur. Ong Bun Kim sendiri merasa amat terkejut, cepat ia mendongakan kepalanya, ternyata pendatang itu bukan lain adalah manusia berbaju hijau yang misterius itu bab 39. Dalam keadaan dan saat seperti ini, manusia baju hijau yang misterius itu dapat muncul di sana, kejadian ini sungguh diluar dugaan siapapun juga. Salah seorang manusia kilat itu segera tertawa dingin, lalu katanya, siapakah kau HMM, kalian masih belum berhak untuk mengetahuinya sahut manusia berbaju hijau itu dengan wajah tanpa emosi. Apakah kau bermaksud untuk mencampuri urusan ini benar, HMM? Agaknya kau sudah bosan hidup mungkin memang begitulah bangsat, rupanya kau pingin mampus. Bayangan manusia berbaju putih berkelebat lewat, seorang manusia kilat telah menerjang ke depan melancarkan serangan maut ke arah musuhnya. Manusia berbaju hijau itu segera meloloskan pedangnya dan dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling menyerang sebanyak tiga gebrakan lebih. Di saat manusia berbaju hijau itu mulai melancarkan serangan, Ong Bun Kim pun ikut menerjang pula salah seorang manusia kilat lainnya dan mengirim dua buah pukulan gencar. Pada saat ini Ong Bun Kim sudah mempunyai niat untuk beradu jiwa, maka semua serangan yang dilancarkan disertai dengan tenaga penuh, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan-serangan yang dilancarkan olehnya itu. Tiba-tiba terdengar jerit kesakitan berkumandang memecahkan keheningan, ternyata manusia kilat yang sedang bertempur melawan orang berbaju hijau itu sudah kena ditusuk dadanya hingga tembus ke punggung. Begitu musuhnya berhasil dibunuh, manusia berbaju hijau itu segera berkelebat menerjang manusia kilat yang lain, di antara perputaran bunga-bunga pedang di angkasa, secara beruntun ia lepaskan dua buah serangan gencar. Ilmu pedang yang dimiliki manusia berbaju hijau itu sungguh hebatnya bukan kepalang, di antara gerakan tangannya yang ngenteng, secara beruntun ia telah membunuh dua orang manusia kilat, andai kata bukan dilihat dengan metu kepala sendiri, siapapun tak akan percaya dengan kenyataan tersebut. Kembali terdengar jeritan ngeri yang mimilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, manusia kilat yang satu ini pun tewas di ujung pedang si manusia berbaju hijau yang mahalihai itu. Tindakannya untuk membunuh tiga orang manusia kilat dilakukan hanya dalam sekejap mata, ketika pedangnya telah disarungkan kembali, air muka manusia berbaju hijau itu masih tetap tenang seperti sedia kala, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sudah mengerahkan tenaga yang cukup besar. Kini, dengan sinar matanya yang lembut ia sedang mengawasi jalannya pertarungan antara Ong Bun Kim melawan manusia kilat. Dalam pada itu, pertarungan antara Ong Bun Kim melawan manusia kilat telah berlangsung hampir tujuh-delapan jurus banyaknya, di bawah serangkaian serangan gencar dari Ong Bun Kim, dalam waktu singkat si manusia. Kilat telah ketet terhebat sehingga sukar untuk mempertahankan diri lagi. Tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras, harpa besi di tangan kanannya diayun ke muka melancarkan serangan mematikan, sementara tangan kirinya melepaskan pula sebuah pukulan dasyat. Belah angkontan saja manusia kilat itu terhajar telak dan roboh ke atas tanah. Ong Bun Kim segera melompat ke depan. Lalu dicengkeramnya tubuh orang itu. Sementara ia sedang mencengkeram manusia kilat, manusia berbaju hijau itu telah tertawa getir, tiba-tiba ia berjalan ke depan dan menghampiri pusara dari Choa Syokoh. Setelah berdiri di depan pusara Choa Syokoh, selapis rasa sedih yang amat mendalam segera menyelimuti wajahnya, kalau dilihat dari gerak-geriknya itu jelas ia sedang berkabung untuk kematian perempuan itu, seperti juga sedang mengenangkan kembali kenangan masa silamnya. Tindak tanduk orang itu segera membuat Ong Bun Kim menjadi tertegun dan berdiri melongo. Setelah termenung sejenak, dicengkeramnya tubuh manusia kilat itu dan berjalan menuju ke hadapan pusara ibunya. Manusia berbaju hijau itu masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Lama-kelamaan Ong Bun Kim menjadi tak sabar, ia segera memberi hormat seraya berkata, Loh Chiam Pual, terima kasih banyak atas bantuanmu, di mana sebanyak dua kali kau telah menyelamatkan jiwaku. Pelan-pelan manusia berbaju hijau itu mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Ong Bun Kim, kemudian katanya, hanya urusan kecil semacam itu, kenapa kau mesti berterima kasih kepadaku, Loh Chiam Pual, bolahkah aku tahu, apakah kau adalah kenalan lama dari mendiang ibu ku? Tanya anak muda itu kemudian. Dengan wajah serius manusia berbaju hijau itu manggut-manggut. Yee, benar. Aku memang kenal dengannya, bolahkah aku tahu siapa nama dari Loh Chiam Pual? Nama dan julukan yang sudah lewat, biarkanlah dimakan masa, buat apa mesti disinggung kembali Ong Bun Kim tertawa hambar. Apakah Loh Chiam Pual tidak bersedia memberitahukan namamu kepadaku pintanya? Manusia berbaju hijau itu termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya, Aku bernama Fang Pak Bun Apa tanpa sadar Ong Bun Kim menjerit keras dan mundur 2-3 depa dengan langkah lebar. Kau, kau adalah Mokui Seng Kiam, pedang malaikat setan iblis suaranya penuh kecemasan dan rasa terkesiap yang tak terkirakan besarnya. Benar manusia berbaju hijau itu kembali mengangguk. Untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim berdiri tertegun di situ. Fang Pak Bun. Bukankah dia adalah kekasih pertama dari Choa Shok Oh, ibu kandungnya? Tak nyana kalau ia sudah dua kali menolong dirinya dari ancaman bahaya maut. Mokui Seng Kiam tertawa sedih, lalu menegur, kau merasa kejadian ini berada di luar dugaanmu. Benarkah sudah tahu tentang hubungan antara ibumu dengan diriku? Yee, aa, aku tahu Mokui Seng Kiam menghela nafas panjang, katanya pelan. Aaai, sayang kami memang tak berjodoh locian pual, bolahkah kuajukan sebuah pertanyaan kepadamu persoalan apa? Yang membingungkan pikiranmu? Katakanlah. Sejak ibuku kawin dengan ayahku, apakah kau mengadakan hubungan gelap dengannya siapa yang berkata begini? Tanya Fang Pak Bun Geram. Siauhwi uni HMMM. Dia hanya ngacobe lo tidak karuan serunya cepat, tapi sejenak kemudian sambil menghela nafas katanya lebih lanjut. Yee, aa, semenjak ia kawin dengan ayahmu, kami memang pernah berjumpa satu kali, tapi perjumpaan kami itu ditandai dengan kesucian dan kebersihan, kita hanya saling mengenang kembali masa-masa silam yang penuh keindahan dan penuh keharmonisan itu, sisanya kami pun hanya menghela nafas dan bersedih hati. Setelah menghela nafas panjang, kembali katanya, sungguh tak ku sangka sekali berpisah puluhan tahun sudah lewat dan sekarang ia telah tiada locian pual, ibuku telah menyianyikan harapanmu, ia membuatmu susah dan bersedih hati. Tidak, aku tidak mempunyai pikiran demikian. Semuanya ini sudah merupakan suratan takdir. Kalau begitu, kau amat membenci ayahku bukan kembali mau kuih serikiam gelengkan. Kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak membenci kepada siapapun, mungkin kami memang tidak berjodoh, kami memang pernah memupuk impian indah, pernah bergembira bersama, selama ini terdapat pula kenangan yang amat indah dan syahdu akan tetapi kesemuanya ini sudah lewat, semuanya telah berakhir, ketika berbicara sampai di sini, suaranya kedengaran amat parau, ini menunjukkan bahwa ia memang benar-benar sedang bersedih hati. Tanpa terasa Ong Bun Kim ikut merasakan pula kepedihan dan kesedihan yang sedang menciskam perasaan orang itu, ia dapat meresapi bagaimana perasaan hatinya sekarang. Ia telah membayar cintanya dengan mahal, tapi selamanya ia tak dapat merasakan bagaimanakah manisnya cinta itu. Ia memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim, lalu tanyanya, apakah ayahmu telah dibunuh oleh Kui Jin Su Seng? Benar. Apakah sastrawan setan harpa itu adalah gurumu binar, dia memang guruku sesungguhnya, apa yang telah terjadi di antara kalian semua secara ringkas Ong Bun Kim segera menceritakan hubungan cinta dan dendam antara gurunya, ayahnya, Si Ong Hwi Un dan Choa Sho O. Ketika selesai mendengarkan penurutan tersebut, Fang Pak Bun segera bertanya lagi, kalau begitu, orang yang telah membunuh ayahmu kecuali Kui Jin Su Seng, masih ada seorang yang bernama Santian Mokun. Benar kini Santian Mokun berada di mana tentang persoalan ini, asal kita tanyakan kepada manusia kilat, ini, mungkin saja dia akan mengetahuinya selapis hawa pembunuhan yang amat tebal segera menyelimuti wajah Mokui Seng Kiam Fang Pak Bun, bentaknya kemudian, kalau begitu, tanyakan persoalan ini kepadanya Ong Bun Kim Manggut-Manggut, telapak tangannya secara beruntun menotok beberapa buah jalan darah penting di sekujur badan manusia kilat itu, beberapa saat kemudian manusia kilat itu pun sadar kembali dari pingsannya. Manusia kilat ini berusia antara 40 tahunan, mukanya cukup tampan. Dengan wajah menyeringai menyeramkan, Ong Bun Kim segera membentak nyaring, Hei manusia kilat, kau pingin mati ataukah ingin hidup? Manusia kilat itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, mendadak paras mukanya berubah menjadi pucat, sahutnya. Bagaimana kalau ingin hidup? Dan bagaimana pula kalau ingin mati? Kalau ingin hidup, kau harus menjawab beberapa buah pertanyaan yang kuajukan. Pertanyaan apa yang hendak kau ajukan kepadaku? Benarkah ketua perguruan kalian bernama Santian Mokun, si Raja Iblis bertubuh kilat benar dimanakah letak markas besar perguruan kalian? Pertanyaan ini tak dapat, ku jawab apa? Kau enggak menjawab pilih A.A. Benar, aku tak berani menjawabnya. Ong Bun Kim segera tertawa seram. Hei, 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 buat apa kau mesti menerima siksaan tubuh yang amat menderita? Asal tanganku ini kuayunkan, aku percaya kau tak akan sanggup untuk menerima ilmu memisah otot memilin tulangku ini mendengar ancaman tersebut. Paras muka manusia kilat itu segera berubah hebat. Hayo jawab, kau hendak berbicara tidak bentak Ong Bun Kim lagi dengan suara keras. Tidak Ong Bun Kim tak dapat menahan diri lagi, diiringi bentakan lirih tangan kanannya segera diayunkan ke depan berulang kali, dengan suatu gerakan yang amat cepat ia menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh manusia kilat itu. Mengikuti gerakan tangan dari Ong Bun Kim, manusia kilat segera mendengus tertahan, peluh sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai jidatnya, ia tampak menderita sekali. Kalau kau tidak berbicara lagi, segera akanku suruh kau menderita sampai mampus, bentak Ong Bun Kim lagi. Aku, aku bicara, jeritannya itu amat menyayatkan hati, membuat orang menjadi bergidik rasanya. Ong Bun Kim segera melancarkan kembali beberapa buah totokan untuk membebaskan orang itu dari pengaruh totokan. Nah, sekarang bicaralah ia berseru. Manusia kilat menghembuskan napas berulang kali, setelah ketegangannya agak berkurang dia baru menjawab, perguruan kami letaknya ada di Bukitian Mosan, Selatian Mosia, berapa banyak seluruh anggota perguruan kalian? Dan 50 orang lebih Ong Bun Kim segera mendengus dingin. HMM. Memandang di atas kejujuranmu, aku Ong Bun Kim akan mengampuni selembar jiwamu, cuma, seluruh. Kepandaian silat yang kau milik di akanku punahkaan sama sekali bejari tangannya kembali berkelebat lewat, dan seluruh ilmu silat yang dimiliki manusia kilat itu pun lenyap tak berbekas. Kemudian sambil melemparkan tubuhnya ke atas tanah, ia berkata dengan dingin, sekarang, kau boleh pergi dari sini setelah memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim dengan penuh kebencian, manusia kilat itu segera memutar badannya dan berlalu dari situ dengan sempoyongan. Sepeninggal manusia kilat tadi, Ong Bun Kim baru memandang sekejap ke arah Mokui Seng Kiam, selanjutnya sinar matanya dialihkan kembali ke atas mayat Siow Hwi Un yang tergeletak di tanah. Wajahnya kontan berubah menjadi bengis, setelah tertawa dingin katanya, Siow Hwi Un, aku hendak mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, pada saat itulah suara tertawa dingin kembali berkumandang memecahkan keheningan. Ong Bun Kim, caramu itu terlampau kejam dan sedikit pun tidak mengenalkan peri kemanusiaan kata orang itu. Cahaya lentera tampak berkelebat lewat, tahu-tahu titeng hek, tamu pembawa lampu, yang misterius itu telah munculkan diri kurang lebih dua kaki di hadapannya. Waktu itu rasa benci yang berkobar dalam dada Ong Bun Kim belum terlampiaskan, dengan ketus serunya. Kejam? Haa 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 haa, masa kau tidak tahu kalau orang tuaku telah lewas di tangannya Ong Bun Kim? Kalau memang begitu persoalannya maka tindakanmu itu keliru besar, sekalipun seseorang yang berhati kejam dan selama hidupnya sudah seringkali melakukan kejahatan, setelah mati maka semua dendam sakit hati pun akan ikut punah, Tindakanmu mencincang mayat bukanlah suatu tindakan yang terpuji bagi kaum persilatan kita Ong Bun Kim masih mencoba untuk membantah, akan tetapi Fang Pak Bun telah berkata lebih dahulu, Benar, apa yang diucapkan saudara ini memang merupakan kata-kata yang benar tiba-tiba manusia pembawa lampu itu berseru. Hei bukankah kau adalah lo Fang Mokwi Seng Kiam Fang Pak? Bun agak tertegun, lalu sahupnya dengan cepat, Benar dan kau, masa kau tidak dapat menebak diriku dari suara pembicaraanku ini ya? Sayang sekali aku tak dapat mengenalinya Fang Loheng, kau benar-benar seorang pelupa, Aku kan ting lem tiong apa kau adalah lo ting benar sementara dalam pembicaraan tersebut, manusia pembawa lampu telah berada di hadapan Mokwi Seng Kiam, usia orang itu ternyata seimbading dengan usia. A Fang Pak Bun, B cuma saja tubuhnya jauh lebih jangkung dan ceking daripada rekannya. Sementara itu Fang Pak Bun telah tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 sungguh tak ku sangka setelah berpisah selama 20 tahun, kita dapat saling berjumpa kembali, kejadian ini sungguh di luar dugaanku. Loh ting, apa maksudmu membawa lampu lentera itu? Maksudku adalah untuk menerangi jalan huus ngacobe lo tak karuan. Bukan, aku bukannya sedang ngacobe lo, aku membawa lampu memang bertujuan untuk menerangi jalan, cuma lampu ini sesungguhnya mempunyai kegunaan lainnya lo ting, sejak berpisah pada 20 tahun berselang, apakah selama ini kau berada dalam keadaan baik-baik ya'ah, baik, baik sekali bagaimana dengan keadaan logeo sudah belasan tahun tak pernah berjumpa dengannya. Aku rasa mungkin ia sudah mati, belum habis perkataan itu selesai diucapkan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia yang langsung menggampar wajah tamu pembawa lampu. Untung saja tamu pembawa lampu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, sekali mengigos tahu-tahu dia sudah menghindar ke samping. Siapakah segera bentaknya? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Hal mana segera membuat kemarahan tamu pembawa lampu menjadi berkobar, dengan wajah memerah serunya lagi, ai, telur busuk dari manakah? Belum habis perkataan itu diucapkan, kembali ada segumpal senjata rahasia yang langsung menghantam ke wajah tamu pembawa lampu. Tapi kali ini tamu pembawa lampu telah bersiap sedia, ketika menghindarkan diri dari serangan tersebut, serta merta tubuhnya meluncur ke depan dan menerjang ke arah mana datangnya serangan tadi. Cahaya lampu berkelebat lewat, tahu-tahu tamu pembawa lampu sudah menerjang ke muka. Tapi pada saat yang bersamaan sesosok bayangan hitam telah menerjang pula ke depan, dua sosok bayangan manusia itu segera bertemu menjadi satu di udara kemudian masing-masing berpisah ke arah yang berlawanan. Ternyata orang itu adalah seorang laki-laki berbaju hitam yang berusia 40 tahunan, tubuhnya kecil dan pendek. Menyaksikan kemunculan orang itu, tamu pembawa lampu agak tertegun, kemudian bentaknya. Oh oh, rupanya kau kenapa sahut manusia berbaju hitam itu. Sambil tertawa dingin, apakah kau merasa di luar dugaan karena aku belum mampu soal ini? Hei, telur busuk tua. Kenapa kau menyumpahi aku sudah modar? Kau memang kurang ajar. Tamu pembawalah lampu tertawa tertbahak-bahak. Ah, kahah, ah, 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 ah. Orang bilang sioco. Ternyata sioco segera datang. Untung saja aku bilang setan yang mau datang. Maka yang muncul bukan manusia. Melainkan setan kakek berbaju hitam itu pun ikut tertawa. Tergelak. Tinglogi, kau jangan keburu senang. Lebih dulu. Jika aku mampus. Maka kakimu. Akanku seret pula untuk bersama-sama masuk ke dalam liang kubur Tanda seru Mokwi Sengkiam Fang Pak Bun segera tersenyum Saudara G.O. demikian katanya, sudah belasan tahun tak pernah berjumpa muka Su Ubu Itaku sangka kegagahanmu sekarang masin tak kalah dengan kegagahanmu dulu Apakah selama ini kau berada dalam keadaan baik-baik saja Terima kasih banyak, untungnya saja aku selalu sehat walafiat sekarang Ong Bun Kim baru tahu bahwa ketiga orang itu adalah sahabat kental Hanya saja dia tak tahu siapa gerangan kakek berbaju hitam ini Sementara ia masih termenung, Fang Pak Bun telah berseru Ong Bun Kim, kemarilah Hayo kau jumpai kedua orang lociampu ini tak usah Kita sudah pernah bertemu muka tukas kakek berbaju hitam itu tiba-tiba Ong Bun Kim menjadi tertegun, pikirnya Tamu pembawa lampu memang pernah ku jumpai Tapi sejak kapankah aku pernah berjumpa dengan kakek berbaju hitam ini Bab 40 karena berpikir demikian ia pun alihkan kembali sorot matanya ke arah orang itu Rupanya si kakek berbaju hitam itu dapat menebak suara hati Ong Bun Kim Ia lantas berseru, hei bocah muda, masakah kau sudah lupa dengan suara ku tiba-tiba Ong Bun Kim teringat akan seseorang Dia lantas berseru dengan terperanjat Kau, kau adalah kelelawar malam tepat sekali Wah ah, rupanya kau orang tua yang datang Maaf kalau Bu Ampua bersikap kurang hormat tak perlu banyak adat Maka Ong Bun Kim pun segera maju ke depan dan memberi hormat kepada tamu pembawa lentera titik Dalam pembicaraan yang kemudian berlangsung Dapat diketahui bahwa mereka bertiga disebut orang persilatan sebagai bulim semeng Tiga pahlawan dari dunia persilatan di masa lalu Sekarang usia mereka bertiga sudah agak lanjut Akan tetapi ketika tersohor dalam dunia persilatan dulu Ketiga orang tersebut masih muda belia Mereka merupakan jago muda pilihan di waktu itu Sementara itu, si kelelawar malam telah berkata Apakah saudara berdua masih sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan? Mokwi Sengkiam Fang Pak Bun gelengkan kepalanya berulang kali Sedangkan tamu pembawa lampu menyahut Aku memang masih sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Kalau begitu coba lihatlah Bukankah badai pembunuhan yang mengerikan telah menyelimuti dunia persilatan? Saat ini benar siapakah ketua dari perguruan Santian Bun? Hingga kini masih merupakan suatu teka teki besar Kata kelelawar malam lebih jauh Cuma, kecuali Santian Mokun Masih ada pula perguruan Yeuleng Bun Yang akan mendatangkan badai berdarah bagi dunia persilatan kita Kejadian ini memang merupakan suatu kejadian yang bisa diterkamulai Sekarang dewasa ini kedua perguruan rahasia itu masih belum berkutip Ataupun melakukan suatu tindak tanduk Entah apa alasannya sampai mereka berbuat demikian Terutama sekali pihak Yeuleng Bun Tentang perguruan ini lebih-lebih aneh lagi Sampai sekarang belum ada seorang manusia pun yang tahu siapa gerangan ketua perguruannya itu Ketika berbicara sampai di sini Kelelawar malam menghela nafas panjang kembali ujarnya 20 tahun berselang Menjelang saat kematiannya Tian Jian Chun Chu telah meramalkan bahwa dunia persilatan pada masa ini akan tertimpa suatu badai pembunuhan yang luar biasa Apabila dugaan ini benar Maka pada masa ini pula Sin Kiam bakal ketemu dengan pemiliknya Sementara pembicaraan sedang berlangsung Tiba-tiba Ong Bun Kim menyela dari samping Silahkan lo Chiam Pu bertiga melanjutkan pembicaraan Aku hendak mohon diri lebih dahulu kau hendak kemana Mokwi Seng Kiam Fang Pak Bun segera menegurnya dengan rasa ingin tahu Aku hendak berkunjung ke perguruan Santian Bun Mengunjungi perguruan Santian Bun Benar Fang Pak Bun segera mengerutkan alis matanya Berbicara dari ilmu silat yang kau miliki sekarang Jelas kepandayanmu masih bukan tandingan dari Santian Mokun Sehingga kalau berbicara soal membalas dendam Aku pikir hal ini masih terlalu pagi untuk dibicarakan sekarang Ong Bun Kim seru kelelawar malam pula Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan Katanya kau mempunyai sebuah mestika yang diincar oleh setiap umat persilatan Aku rasa berita yang tersiar luas itu bukanlah suatu berita bohong Ataukah suatu berita isapan jempol belaka Tapi aku benar-benar tidak berhasil menemukan sesuatu yang aneh di atas tubuhku Ong Bun Kim kembali kelelawar malam bertanya Konon sewaktu ayahmu lenyap dari dunia persilatan tempoh hari Masih ada seorang Giok Bin Hiap yang ikut pula lenyap dari keramaian dunia Apakah kau mengetahui tentang persoalan ini? Ya, aku tahu Kemudian ayahmu telah muncudlekan diri kembali seorang dirip Sementara sampai kini Giok Bin Hiap tak pernah tampak batang hidungnya lagi Aku pikir di balik persoalan ini pasti ada sebab-sebab tertentu Hanya saja untuk sementara waktu hal mana masih sulit untuk diduga Setelah berhenti sebentar, ia berkata lebih jauh Coba kau pikirkan kembali Apakah di atas tubuhmu masih terdapat tempat atau bagian lain yang aneh Hong Bun Kim gelengkan kepalanya berulang kali Aku tak dapat menemukannya Ia berseru Si kelelawar malam segera mengernyitkan sepasang alis matanya Sesudah berpikir sebentar Ja pun berkata lagi Mungkinkah tempat penyimpanan benda itu telah ditulis di salah satu bagian dari tubuhmu Mendengar ucapan tersebut Hong Bun Kim segera merasakan hatinya bergetar keras Ditulis di atas tubuhku benar Kecuali demikian rasanya tiada care lain yang bisa diterima dengan akal segar Coba kau lepaskan seluruh pakaianmu Akan kami periksa apa benar ada tulisan di atas tubuhmu A-a-a-ap hal ini mana mungkin bisa terjadi Lebih baik kita percaya ada daripada mengatakan tak ada Di sini toh tak ada perempuan Apa salahnya untuk bertelanjang bulat di hadapan kami bertiga Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Ong Bun Kim harus melepaskan semua pakaian yang dikenakan olehnya Akan tetapi walaupun mokui sengkiam Kelelawar malam dan tamu pembawa lampu sudah melakukan Pemeriksaan yang teliti di atas tubuh Ong Bun Kim yang bugil Hasilnya tetap nihil Mereka tidak berhasil menemukan sebuah tulisan pun Ye-a-a Betul-betul tak ada tulisannya Keluh si kelelawar malam kemudian Sementara itu Ong Bun Kim telah mengenakan kembali pakaiannya Sambil merentangkan tangannya ia berseru Sekarang, kalian sudah percaya Bukan baru habis Ong Bun Kim berbicara Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan Lalu muncullah dua sosok bayangan seperti manusia tanpa sukma Pada jarak tiga kaki di hadapannya Apa? Manusia tanpa sukma bisik Ong Bun Kim pula dengan air muka berubah Dalam pada itu, salah seorang di antara Ye U Leng Jing itu telah menegur dengan suara dingin Siapakah di antara kalian semua yang bernama Ong Bun Kim Kalau aku, mau apa kau sahut Ong Bun Kim dengan paras muka berubah? Oh 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 Rupanya kau, tolong tanya kenalkah kau dengan seseorang yang bernama Dewi Mawar Merah Kenapa dia tanya pemuda itu dengan perasaan tercekak? Ia telah menjadi tawanan dari perguruan kami, paras muka Ong Bun Kim kembali Berubah, bentaknya Sungguh keah perkataanmu Bitu? Betul, kedatanganku kemari adalah karena mendapat perintah dari Bun Chu Untuk mengundang kehadiran saudara dalam perguruan kami Kalau aku enggan pergi aku pikir tiada alasan bagimu untuk tidak ke situ Sebab Dewi Mawar Merah toh masih berada dalam cengkeraman kami Oh 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 titik Jadi kalian hendak menggunakannya sebagai sandra untuk memaksaku Boleh saya kau anggap demikian perguruan kalian terletak di mana asal ikut kami Kau toh akan mengetahui dengan sendirinya sayang Sepanjang hidup aku Ong Bun Kim menggan dipaksa apalagi disuruh menuruti perintah orang Setelah kalian berdua datang kemari Rasanya aku pun tak dapat membiarkan kalian pergi lagi dengan selamat di tengah bentakan nyaring Secepat kilat tubuhnya meluncur ke muka dan menerjang kedua orang tersebut Bekuk dua orang itu hidup-hidup bisik kelelawar malam dengan suara lirih Berbareng dengan bentakan tersebut Bayangan manusia berbaju hitam berkelebat lewat Tau-tau kelelawar malam telah menerjang ke muka lebih duluan Ong Bun Kim tak ambil diam Sambil memutar senjata harpa besinya Dia pun membuka serangan terhadap seorang manusia tanpa sukma Dalam pada itu, Mokwi Sen Kiam, pedang malaikat setan iblis Fang Pak Bun telah meloloskan pedangnya dan Menerjang pula ke tengah arna dengan kecepatan luar biasa Menyusul kemudian Ti Teng Hek, tamu pembawa lampu Ikut pula menerjang ke arna Tiga orang jago lihai ditambah Ong Bun Kim segera membuka serangan dengan ancaman-ancaman yang mengerikan Sungguh tak terlukiskan kedasyatan dari serangan tersebut Satu jeritan ngeri memekikan telinga berkumandang memecahkan kebeningan Salah seorang manusia tanpa sukma itu roboh terkapar dengan bermandikan darah Jiwanya langsung melayang tinggalkan raganya Dengusan tertahan kembali berkumandang Manusia tanpa sukma kedua ikut pula roboh terkapar ke tanah De ugan suatu gerakan cepat Fang Pak Bun mencengkeram tubuh manusia tanpa sukma tersebut Kemudian mentaknya, hayo bicara Di mana letak markas besar perguruan Yew Leng Bun Mau apa kau tanyakan persoalan itu Jawab saja, di mana markas besar dari perguruan Yew Leng Bun di Bukitian San Dan mendengar jawaban tersebut, Ong Bun Kin merasakan hatinya bergetar keras, serunya tanpa sadar Apa? Berada dir Bukitian San betul ki siapakah bun cur, ketua perguruan, kalian Yew Leng Lo Jin, kakek tanpa sukma Di bagian mana dari Bukitian San bentak Fang Pak Bun kembali Maaf, aku tak dapat memberitahukan hal ini kepadamu Huh, kau enggan berbicara Fang Pak Bun tertawa dingin Tiada hentinya, memangkah sudah kepingin mencicipi bagaimana rasanya Kalau disiksa seraya berkata, tangan kanannya bergerak cepat melepaskan sebuah totokan ke tubuh orang itu Ketika termakan totokan dari Fang Pak Bun tersebut, darah kental segera memancar keluar dengan derasnya dari mulut manusia tanpa sukma tersebut Lalu diiringi jeritan yang memilukan hati, ia putus nyawa dan tewas dalam keadaan mengenaskan Rupanya Yew Leng Jin tersebut telah menggigit lidah sendiri untuk membunuh diri Peristiwa ini sangat menegunkan Fang Pak Bun, ujarnya kemudian setelah termanggu-manggu sesaat Ah ah ah, tak kusangka kalau terhitung seorang laki-laki jantan yang bernyali sambil berkata Ia lepaskan tubuh lawannya sehingga roboh terkapar di atas tanah Wah ap, jika perguruan Yew Leng Bun terletak di atas bukit Tian San, kemungkinan besar hai ini ada hubungannya dengan matu uang kematian Seru Ong Bun Kim tanpa terasa Apa yang ditulis di atas matu uang kematian tersebut Tian San BWN Yahang Xia Bila dilihat dari tertangkapnya Dewi Mawar Merah di tempat tersebut, itu Berarti besar dugaan jika tebakanku benar, aku mesti cepat-cepat menyusul ke situ Mariku temanimu seru Fang Pak Bun cepat Kemudian sambil berpaling ke arah tamu pembawa lampu dan kelelawar malam Ujarnya kembali, bagaimana dengan kalian berdua silahkan kalian berangkat Maka Ong Bun Kim dan Fang Pak Bun berpamitan dengan tamu pembawa lampu serta kelelawar malam untuk melakukan perjalanan Dalam waktu singkat mereka telah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula Adik Ong, mendadak terdengar seseorang berseru nyaring Mendengar panggilan itu, Ong Bun Kim menghentikan larinya sambil berpaling Tampaklah bunga iblis dari neraka sedang berjalan menghampirinya Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, tiba-tiba ia teringat dengan apa yang telah diucapkan Hiat Heolong Chu kepadanya tanpa terasa api kemarahan berkobar dalam hatinya Paras muka bunga iblis dari neraka kelihatan sangat masgul dan murung Siapapun dapat melihat bahwa perasaannya sedang dicekamu oleh rasa sedih dan kesal yang amar sangat Ada urusan apa kau mencariku, tegur GNG Bun Kim kemudian dengan ketusnya Adik Ong titik tutup mulut aku bukan adik Ongmu, kau Aku membencimu bunga iblis dari neraka Aku membencimu setengah mati karena kau telah membohongiku, aku membohongimu Aku telah berbohong apa kepadamu, kau adalah seorang perempuan lacur yang bisa dijamah dan dinikmati oleh setiap pria Apa kau, saking gusarnya sekujur tubuh bunga iblis dari neraka menggigil keras Untuk sesaat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Hiat Heolong Chu yang mengatakan kesemuanya itu kepadaku kata Ong Bun Kim lagi dengan ketus Sekarang katakanlah, apakah kau adalah seorang perempuan baik-baik Air mati bercucuran dengan derasnya membasahi wajah bunga iblis dari neraka yang sayu dan mengenaskan itu Katanya, Ong Bun Kim, suatu ketika kau akan tahu aku ini seorang perempuan baik atau bukan Sekarang aku tak ingin banyak berdebat denganmu Aku datang hanya ingin memberitahukan satu hal kepadamu apa yang hendak kau katakan Cepat katakan bunga iblis dari neraka tak ingin memberitahukan soal ternodanya Dia karena ingin menolong pemuda tersebut Ia merasa penderitaan tersebut lebih baik ditanggung sendiri daripada rahasia itu diceritakan Toh belum tentu Ong Bun Kim akan mempercayainya Maka sambil mengendalikan rasa sedih yang mencekam perasaannya Perempuan itu berkata lagi Tentang harta mestika yang tersiar dalam dunia persilatan Benda tersebut betul-betul berada di atas tubuhmu Dari mana kau bisa tahu masih ada satu tempat yang belum kau cari Jangan khawatir jengek Ong Bun Kim sambil tertawa dingin Setiap bagian tubuhku telah kami cari dengan seksama Aku bilang masih ada satu bagian tempat yang belum kau periksa Seru bunga iblis dari neraka lagi dengan tegas Di mana tanya Fang Pak Bun tak tahan Di atas telapak kakinya jawaban dari bunga iblis dari neraka ini Segera menggetarkan perasaan Ong Bun Kim serta Fang Pak Bun Untuk sesaat lamanya mereka hanya bisa memandangi perempuan tersebut dengan termangu-mangu Sebentar kau boleh memeriksa sendiri telapak kakimu Coba melihatlah benarkah ucapanku itu Nah, kita berpisah dulu sampai di sini Bisik bunga iblis dari neraka dengan sedih Selesai berkata ia putar badan dan bar lalu dari situ dengan wajah lebih murung dan sedih Diam-diam ia memberitahu kepada diri sendiri Ong Bun Kim, selamat berpisah kita tak akan berjumpa lagi untuk selama-lamanya Dengan membawa hati yang hancur tercabik-cabik dan rasa sedih yang luar biasa Ia berlalu dari situ dan lenyap di balik kegelapan sana Ong Bun Kim hanya memandang bayangan tunggunya dengan wajah penuh kesedihan Dalam hati ia merasa hatinya bagaikan dicabik-cabik dengan pisau tajam Rasanya sakit sekali Oh hatian tanda seru demikian ia berpekik di hati Kenapa aku bisa jatuh cinta kepadanya Tiba-tiba Pang Pak Bun membentak keras Ong Bun Kim, lupaskan sepatumu Akanku periksa telapak kakimu itu Ong Bun Kim tersentak bangun dari lamunannya Ia memandang ke arah Pang Pak Bun Kemudian bertanya Kau beranggapan bahwa tulisan tersebut bisa ditulis pada telapak kakiku Yeaa, siapa tahu memang begitu dengan perasaan apa boleh buat Terpaksa Ong Bun Kim duduk dan melepaskan sepatunya Kemudian ia sodorkan telapak kakinya itu kehadapan Pang Pak Bun Sambil berkata Lihatlah sendiri Mok Wi Senin Kiam memandang ke arah telapak kaki pemuda itu dengan seksama Mendadak ia berseru tertahan Wajahnya segera menunjukkan rasa kaget Dan terkesiap yang bukan kepalang Ong Bun Kim merasa terkesiap Paras mukanya segera berubah hebat Waktu itu, sorot metu Fang Pak Bun tanpa berkedip sedikit pun Sedang memperhatikan telapak kaki Ong Bun Kim dengan terkesima Ia macam orang yang kehilangan ingatan Loh Ciam Pua, kenapa kau? Seru Ong Bun Kim dengan perasaan terkesiap Pelan-pelan Bang Pak Bun menenangkan pergolakan dalam hatinya Kemudian sambil menatap wajah anak muda itu Bisiknya, di atas telapak kakimu benar-benar ada tulisan hitlah Tanda seru seperti kena digodam dengan martil berat Ong Bun Kim merasakan hatinya terkesiap Ia benar-benar kaget dan bingung oleh kenyataan tersebut Benarkah di atas telapak kakinya betul-betul ada tulisan seperti yang barusan dikatakan? Tapi kalau ditingjau dari perubahan wajah Fang Pak Bun Jelas dapat diketahui bahwa apa-apa yang diucapkan memang betul Kalau tidak kenapa ia menunjukkan rasa kaget yang luar biasa? Apa bunyi tulisan yang tercantum di situ? Tanya Ong Bun Kim kemudian dengan suara gemetar Pada kaki sebelah kanan tercantum tulisan Bu Jing Tong Gua tak berperasaan Sedangkan di kaki sebelah kiri tertulis Masuk gua berbelok ke kanan Tanda seru dengan perasaan sanksi dan setengah percaya setengah tidak Ong Bun Kim memeriksa telapak kaki sendiri Ternyata tulisan yang tercantum di situ memangga persis seperti apa yang diucapkan Fang Pak Bun barusan Untuk sesaat lamanya ia menjadi tertegur dan mengawasi wajah Fang Pak Bun dengan termangu-mangu Tulisan di atas telapak kakimu itu tampaknya sudah mulai diukir ketika kau masih kecil dulu Kata Fang Pak Bun kemudian Tampaknya ayahmu menaruh maksud yang sangat mendalam dengan tulisan tersebut Siapa tahu kalau disitulah letak harta mestika tersebut disimpan Ong Bun Kim merasa perkataan itu ada benarnya juga Kemungkinan besar gua Bu Jing Tong adalah tempat harta mestika itu disimpan Kalau tidak, tak mungkin ayahnya menuliskan kata-kata tersebut pada telapak kakinya Berpikir demikian, tanpa terasa ia pun bertanya Dimanakah letak gua Bu Jing Tong itu Fang Pak Bun yang ditanya menjadi tertegun Kemudian gelengkan kepalanya berulang kali Entahlah, aku sendiri pun tak tahu kau tidak tahu YAA, sulit juga buat kita untuk mengetahui dimana letak gua Bu Jing Tong tersebut Sebab ayahmu sama sekali tidak mencantumkan nama bukit itu disana WAA, kalau begini ceritanya, sulit juga buat kita untuk menemukan tempat itu Sesungguhnya ada berapa banyakkah gua Bu Jing Tong di dunia ini Kebanyakan orang persilatan selalu menyebut nama tempat atau nama bukit dengan sekehendak hati sendiri Lalu diberi tulisan sebagai tanda pengenal Sesungguhnya dimanakah letak gua Bu Jing Tong itu Sulit juga buat kita untuk menduganya Kalau begitu bukankah tulisan ini percuma saja dicantumkan di atas telapak kaki Kufang Pak Bun kembali gelengkan kepalanya berulang kali Bukan begitu maksudnya Bila ditinjau dari perbuatan ayahmu yang mencatat tempat penyimpanan harta mestika itu di atas telapak kakimu Itu berarti beliau beranggapan bahwa suatu ketika kau akan mengetahui dengan sendirinya letak tempat itu Nah, sekarang lebih baik kita berpisah untuk melakukan pekerjaan masing-masing mengerjakan apa kau hendak kemana Bukit Tian San tanya Fang Pak Bun setelah termenung sebentar Benar kalau begitu, kau pergilah seorang diri, sedang aku Hendak ku cari beberapa orang kiampu sekalian menyelidiki di manakah letak gua Bu Jing Tong tersebut Bagaimana menurut pendapatmu bagus? Bagus sekali Kalau begitu, kita berjalan demikian saja Ong Bun Kim manggut-manggut Dia pun mengenakan kembali sepatunya Fang Pak Bun kembali berkata kepada si anak muda itu Ong Bun Kim, keralau dilihatut lisantian sak dunia hang syiat tersebut dicantumkan pada mata uang kematian Kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan si Ong Mo Chi Iblis cantik pembawa maut Kau mesti berhati-hati di dalam menghadapi persoalan tersebut Bo Am Puan mengerti kalau begitu, kita berpisah sampai di sini saja Baik-baiklah menjaga dirimu, kau pun mesti baik-baik menjaga diri Mereka berdua pun saling berpisah untuk melanjutkan perjalanannya masing-masing Bukit Tian San Bunga salju turun dengan derasnya menyelimuti permukaan tanah Udara terasa amat dingin Tanah perbukitan dengan puncaknya yang menyeramkan semuanya terlapis salju yang tebal Ong Bun Kim harus membuang waktu yang sangat banyak sebelum berhasil menemukan bukit BWN-nya Yang dinamakan bukit BWN-nya adalah suatu hutan bunga sakura yang muncul di antara tanah perbukitan yang dilapisi salju Bunga-bunga sakura itu sedang mekar dengan indahnya, membuat pemandangan alam di sekeliling tempat itu tampak menarik hati Dengan kecepatan yang luar biasa Ong Bun Kim lari masuk ke dalam hutan bunga sakura Tapi ia tidak menjumpai benteng hangsia seperti yang tercantum dalam metu uang kematian Untuk sesaat lamanya pemuda itu menjadi tertegur dan berdiri termangu-mangu sambil mengawasi sekeliling tempat itu Tapi kecuali tebing yang curam, puncak yang tinggi serta bunga salju yang melayang-layang di udara Tiada sesuatu apapun yang terlihat Sesudah termenung sebentar, sekali lagi dia menjejak kakinya ke atas tanah dan berkelebat menuju ke atas tebing Dalam waktu singkat, ia telah berada di puncak yang tertinggi dari bukit BWNIA Dengan sorot metu yang tajam ia celingukan ke sana kemari Mendadak dari antara tebing bukit di sebelah depan sana terlihat sebuah bangunan berleteng yang amat indah Di antara bunga-bunga salju yang melayang di udara Membuat orang hampir sukar untuk melihat dengan jelas apakah bangunan loteng itu betul-betul sebuah bangunan Ataukah hanya khayalan atau fata morgana saja Ong Bunkin merasa amat girang Dengan sekali lompatan ia berkelebat menuju ke arah bangunan loteng di tempat kejauhan itu Setelah menembusi hutan bunga BWNIA Sampailah ia di depan sebuah jeram yang lebar sekali Kira-kira luasnya mencapai puluhan kaki lebih Air jeram mengalir dengan jerasnya Ong Bunkin segera melompat turun ke bawah jeram tersebut Tapi pada saat itulah mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan Datang untuk memenuhi janji tegur seseorang Memang ya bukan? Toh pihak kalian telah mengutus dua orang anggota untuk mengundang kedatanganku Mendadak si anak muda itu teringat bahwa dua orang Yeuleng Jin tersebut telah dibunuh Maka buru-buru serunya kembali Kenapa kau mesti bertanya-tanya lagi? Tentu saja aku datang untuk memenuhi janji Kalau memang begitu Kenapa tidak tampak kedua orang anggota perguruan kami Ong Bunkin termenung dan berpikir sejenak Kemudian katanya sambil tersenyum Soal ini Cai Ha tidak bisa menjawab Sebab aku sendiri pun tak begitu tahu Jangan-jangan mereka sudah tewas di tanganmu Dengus orang itu tiba-tiba dengan suara seram Ba-41 Aku rasa tak sampai demikian Sebab mereka telah pulang lebih dulu daripadaku Apakah Dewi Mawar Merah berada di sini benar karena persoalan apa? Buncu kalian mengundangku kemari manusia tanpa sukma tertawa dingin Tiada hentinya Menurut pengakuan Dewi Mawar Merah Kau mempunyai hubungan batin yang sangat akrab dengannya Oleh sebab itu sengaja buncu kami mengundang kedatanganmu kemari Kalau begitu Bawalah aku menemuinya diam-diam tercekat juga perasaan Ong Bunkin sesudah berlangsungnya pembicaraan tersebut Mencoba untuk mendongakan kepalanya dan menengok sekeliling tempat itu Tapi kecuali suara air dalam jeram Tidak terdengar suara yang lain lagi Tentu saja lebih-lebih tak kelihatan bayangan manusianya Menghadapi kesemuanya itu Si anak muda itu merasa bergidik Diam-diam ia menghimpun hawa murninya Dan melambung ke udara untuk mendaki ke atas tebing bukit tersebut Sesudah bersusah payah Sampailah di adi atas tebing Dari mana ditemukan sebuah jalanan bukit Yang langsung menghubungkan tempat tersebut Dengan bangunan berleteng yang amat megah itu Dengan sangat berhati-hati Ong Bunkin bergerak menyelusuri jalanan bukit itu Dan meluncur ke depan sana Kurang lebih lima kaki Kemudian mendadak suara tertawa dingin Yang terdengar tadi kembali berkumandang Memecahkan keheningan Suaranya dingin menyelamkan Membuat siapa pua bergidik rasanya Ong Bunkin segera berhenti Lalu bentaknya Siapa di sana mengikuti suara bentakan itu Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Tau Tau muncul empat sosok bayangan manusia Berwarna abu-abu yang bagaikan Sukma gentayangan melayang turun Tepat di hadapan mukanya Ye Ulenjin hampir saja ketiga patah kata tersebut Meluncur keluar dari mulut Ong Bunkin Engkau kah yang bernama Ong Bunkin Terdengar salah seorang di antara empat manusia Tanpa Sukma menegur dengan nadba dingin Betul apakah kau datang memenuh Bijanji benar beranikah kau untuk Mengikuti aku masuk ke dalam gedung Kembali manusia tanpa Sukma menegur Ong Bunkin segera tertawa dingin He 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 jangankan cuma sebuah perguruan tanpa Sukma Sekalipun bukit gelok atau hutan pedang pun Aku Ong Bunkin tak akan mengernyitkan alis matu Kalau begitu mari ikutlah aku Silahkan manusia tanpa Sukma itu pun memutar badan Dan bergerak maju ke depan sana Sungguh cepat gerakan tubuhnya ibarat kilat yang menyambar Sambil menggertak gigi Ong Bunkin menghimpun tenaga dalamnya Dan menyusul dari belakang Si anak muda itu adalah seorang pemuda yang cerdik Mana ia tak tahu kalau Ye U Leng Jin sedang menyanda Dewi Mawar Merah Dan memaksanya untuk menerima syarat yang mereka ajukan Mungkin juga pihak musuh hendak memaksanya untuk masuk menjadi anggota perguruan Ye U Leng Bun Maka meskipun belum tahu tujuan musuh Ia sadar bahwa perjalanannya menyatroni perguruan Ye U Leng Bun Dan kali ini lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan Tapi, bagaimanapun juga dia harus memasuki perguruan tersebut Sekalipun kepergiannya mungkin akan mengakibatkan kematian Tapi bagaimanapun juga dia harus memasukinya juga Setelah berjalan sejauh beberapa puluh kaki Sampailah mereka di depan sebuah tebing batu karang yang sangat tinggi Di antara tebing karang tersebut terdapat sebuah gua yang sangat besar Empat orang Ye U Leng Jin tersebut segera menyebarkan diri ke dua belah sisi Dan berdiri angker di situ Ong Bun Kim memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Ia jumpai bangunan loteng itu letaknya berada di ujung gua tersebut Jaraknya lebih kurang dua puluh sampai tiga puluh kaki dari tempat di mana ia berada sekarang Silahkan masuk kata manusia tanpa sukma tersebut Setelah memandang sekejap ke arah bangunan bertingkat itu Ong Bun Kim kembali mengalihkan sorot matanya ke wajah Ye U Leng Jin Tapi manusia-manusia tanpa sukma itu sudah memutar badannya dan berlalu dari situ Sampai detik ini Ong Bun Kim masih belum tahu apakah bangunan berluteng itu adalah perguruan Ye U Leng Bun atau tidak Cuma sekarang ia telah bertekad untuk memasuki sarang harimau Ia harus menyelidiki perguruan itu dan mencari tahu apa tujuan mereka mengundangnya kemari Apalagi Dewi Mawar Merah telah tertangkap Bagaimanapun juga ia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menolongnya Maka mengikuti di belakang manbusia tanpa sukma ia bergerak maenujuk ke depan kesana Dengan suatu gerakan cepat, manusia tanpa sukma bergerak maju ke depan Ketika tiba tiga empat puluh kaki dari bangunan berluteng itu mendadak ia berbelok ke sebelah kiri Ong Bun Kim tertegun, tanpa terasa ia menghentikan langkahnya dan celingukan kesana kemari Rupanya manusia tanpa sukma merasakan juga gerak-geriknya itu Ia segera ikut berhenti sambil menegur Kenapa kau berhenti sebenarnya dimanakah letak perguruan kalian ikut saja diriku Toh akhirnya kau akan tahu dengan sendirinya Ong Bun Kim mengerutkan dahinya dan termenung Untuk sesaat lamanya ia cuma membungkam diri Akhirnya sampailah mereka di depan sebuah gua ketika melihat kemunculan manusia tanpa sukma tersebut Empat, orang manusia tanpa sukma yang bertugas di depan gua tersebut segera memberi hormat dengan sikap yang munduk-munduk Kemudian katanya, menyambut kedatangan Cong koan Pulang Keperguruan Tak usah banyak ada dengus manusia tanpa sukma itu dengan suara dingin Terima kasih Cong koan Ong Bun Kim mencoba untuk menengok keadaan dalam gua tersebut Yang tampak hanya kegelapan yang mencekam sekeliling tempat tersebut Apapun tidak terlihat Sementara ia masih celingukan Manusia tanpa sukma yang dipanggil dengan sebutan Cong koan itu telah berkata lagi kepada Ong Bun Kim Saudara, mari ikuti aku silahkan Cong koan tersebut membawa Ong Bun Kim masuk ke dalam gua Sedang lainnya tetap tinggali mulut gua tersebut Setelah berjalan sejauh tiga kaki lebih dalam gua itu Sampailah Ong Bun Kim berdua di suatu persimpangan jalan yang amat rumit sekali Persimpangan itu bercabang-cabang banyak Entah kemana saja jalanan itu tertembus Berkatalah Cong koan itu kepada Ong Bun Kim Baik-baiklah ikuti diriku Jangan sampai salah jalan Tak usah khawatir Silahkan tampaknya jalanan dalam gua itu diatur dengan sistem suatu barisan yang sangat lihai Sedemikian banyak liku-liku dan tikungan yang berada dalam gua itu sehingga Sudah sekian lama mereka berjalan Namun tak terdengar sedikit suara pun Tanpa terasa Ong Bun Kim menghela nafas panjang Katanya, sungguh tak kusangka begini megah bangunan di dalam gua karang ini Sungguh membuat orang merasa kagum hektometer Apanya yang perlu dikagumi jengek seng Cong koan dingin Mereka pun melanrejutkan perjalanan kembali menekmbusi gua tersebut Setelah berjalan sekian lama akhirnya sampailah dalam sebuah ruang batu yang sangat lebar Ruangan itu merupakan sebuah istana yang besar dengan tiang-tiang penuh hukiran yang indah Hampir saja Ong Bun Kim tidak percaya dengan apa Yaob dilihatnya sekarang Coba kalau tidak disaksikan dengan matu kepala sendiri Ia tak menyangka kalau dalam gua karang tersebut bisa terdapat sebuah bangunan istana yang demikian megahnya Butiran mutiara dan permata yang memancarkan sinar berkilauan menghiasi tiap tiang penyangga yang besar Jumlahnya sampai puluhan biji Pancaran sinar hiark berkilauan tersebut segera menyinari seluruh ruangan Dan membuatnya menjadi terang-benerang bagaikan di siang hari saja Menyaksikan kesemuanya itu Ong Bun Kim menjadi tertegun dan berdiri terbelalak dengan mulut melongo Silahkan mengikuti aku kata Chong Kuan kembali dengan nada dingin Ong Bun Kim tertawa ewa Mengikuti di belakang seng Chong Kuan Mereka masuk ke dalam ruang istana Beberapa Saat kemudian tibalah mereka di sebuah ruangan lain yang lebih megah Puluhan orang manusia tanpa sukma berdiri berjejar di kedua belah sisi ruangan Semua manusia tanpa sukma itu mengenakan kain cadar berwarna abu-abu Sehingga sulit buat orang lain untuk melihat paras muka mereka Setelah sampai di ujung ruangan Ong Bun Kim pun tiba di depan sebuah istana Di belakang meja batu yang panjang kosong Tiada seorang manusia pun Agak berubah wajah Ong Bun Kim menghadapi kejadian tersebut Sobat, apa maksudmu dengan kesemuanya itu Tegurnya ketus Seng Chong Kuan agak tertegun menghadapi teguran tersebut Ia menjadi melongo dan tidak habis mengerti Kalau memang kalian bermaksud mengundang kedatanganku kemari Kenapa tidak tampak tuan rumah Yang menjumpai diriku Seng Chong Kuan tertawa dingin Sebentar lagi majikan kami pasti akan munculkan diri sahutnya Apakah aku harus menunggunya tanda tanya seru Ong Bun Kim sambil tertawa dingin Belum habis pemuda itu berbicara Mendadak terdengar suara bentakan nyaring Berkumandang memecahkan keheningan Hu Bun Chu tiba mengikuti bentakan nyaring tersebut Puluhan orang-orang Ye U, Leng Jin yang berada di depan istana serentak menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah sambil berseru nyaring Menyambut dengan hormat kedatangan Hu Bun Chu Untuk sesaat lamanya Ong Buri KJM merasa tercekam oleh suasana yang dihadapinya itu Suasana dalam ruang ampun seketika berubah menjadi hening Sepi dan tak terdengar sedikit suara pun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!